Halo sahabat youtube, kembali lagi hadir bersama channel Eko Aza hari ini Sabtu 19 Agustus 2023 sekitar pukul 9 lewat 40 menit ini emurin komodo sudah masuk ke jalur 4 stasiun Tegaluar wih nampaknya keluar lagi nih dan bergerak lagi ke arah barat ya oke kita akan mencari lokasi yang pas untuk memantau pergerakan dari rangkaian emurin komodo ini dan juga nanti ada pantauan udaranya ya supaya terlihat lebih jelas baik dari pantauan darat maupun dari pantauan udara oke tetap tonton terus dan simak terus videonya sampai selesai karena ini sangat menarik sekali untuk disimak pergerakan dari emurin komodo kereta cepat Jakarta Bandung oke saya harus cepat-cepat ini sampai di ujung barat dari stasiun mumpung ini emurin komodonya masih terparkir nih karena nanti saya akan mengembalikan detik-detik keberangkatan dari stasiun Tegaluar apakah ini akan sampai ke padarang atau sampai bahkan sampai ke stasiun Halim ya di Jakarta Timur oke sahabat youtube saya akan menunggu disini nanti akan mengembalikan keberangkatan dari emurin komodo jika kelakson emurin komodo sudah berbunyi itu tandanya akan segera berangkat ya kita akan menunggu nah kelakson emurin komodo sudah berbunyi tuh terlihat secara perlahan emurin komodo mulai bergerak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat youtube ini adalah pantauan udaranya saat emur keluar dari stasiun yang pasti akan terlihat lebih bagus ya jika dilihat dari ketinggian atau dari pantauan drone nanti drone akan mengikuti pergerakannya sampai bergerak jauh ke arah barat atau ke arah trek elefatan kereta cepat Jakarta-Bandung makanya tetap tonton terus dan ikuti terus videonya sampai selesai pergerakan dari emurin komodo semakin cepat ya terlihat dan ini sudah mulai mendekati ke bawah jembatan penyebrangan atau tempat saya berdiri saat ini tuh terlihat lebih bagus dan lebih keren ya dan kemarin emurin CIT keluar dan hari ini emurin komodo nah ini sudah mulai memasuki trek elefatan kereta cepat Jakarta-Bandung yang berada tepat di belakang rest area KM 149 ya jalan tol pada denyi saya akan coba bergeser mengikuti pergerakan dari emurin komodo dari belakang ya tuh makin cepat makin cepat dan ini akan memasuki wilayah Sapan makin ke barat emurin komodo makin ngebut siap-siap yang di barat oh iya sahabat youtube nanti juga di menit-menit terakhir ada penayangan dari pergerakan emurin komodo saat meluncur di kecepatan tinggi di jalur slab track wilayah Purwakarta wih mantap ini kecepatannya sangat kencang sekali kemungkinan di atas 300 km per jam ya makanya simak videonya sampai selesai selamat menikmati 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 selamat menikmati